assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to rahasia blogger nah pada video kali ini gue mau ngejelasin gimana caranya nyari ide keyword baru jadi gini ya misalnya temen-temen udah punya keywordnya yang mau ditarget umpamanya kayak buah semangka ini nih kan kalau pengen bikin artikel tentang buah semangka itu udah banyak banget ya dan yang penghuni pecohannya itu udah situs-situs authority semua jadi kan agak sulit ya untuk bersaing pakai kata kunci ini nah untuk itu temen-temen sebaiknya nyari keyword yang lebih gampang lah persaingannya lebih gampang persaingannya itu misalnya longtailnya atau yang masih setipe dengan keyword ini ini gitu sinonimnya atau ya kata lainnya tapi yang masih berhubungan dengan buah semangka ini ya mudah-mudahan paham ya tapi sebelum masuk ke materi jangan lupa subscribe dulu like dan share video ini ya Oke pertama langsung aja kita pakai Google auto suggest Google auto suggest ini bisa buat dipakai buat nyari ide keyword gue contohin misalnya gini buah semangka ya kita copy kita paste di Google tuh disini temen-temen bisa ngeliat tuh kan udah udah auto suggest ini namanya nih jadi dia ngelengkapin sendiri kata-kata kunci yang bersangkutan dengan buah semangka buah semangka mengandung vitamin ini bisa bisa jadi ide keyword temen-temen nih tuh jadi nanti keyword ini bisa dibuat fokus keywordnya atau eh jadi subheading atau dimasukin sepanjang artikel buat buat ide penulisan ya gitu tinggal gini aja ya tulis ketik biasanya nanti dia nol sendiri nah kata-kata ini nih biasanya udah pernah diketik orang sebelumnya udah pernah dicari jadi ke detect sama Google ya itu Nana masalah volume pencariannya berapa itu lain urusan yang penting temen-temen udah tahu dulu bahwa ini udah pernah ada nyari masalah kita volumenya nanti ya Oke itu yang pertama itu Oke misalnya kita ini deh buat semangka untuk ibu hamil Hai tuh Hai di pencariannya juga berat juga ya tapi yang jelas temen-temen tahu nanti tinggal disesuaikan aja kata kuncinya dengan auto suggestnya itu ya yang kedua kita pakai related search nah related search ini tuh yang ini misalnya buat semangka untuk ibu hamil misalnya masih dirasa berat coba nih nah ini related search nih LSI Latent Semantic Indexing nah ini ya nih Hai bisa temen-temen pakai kata yang ini buat fokus keywordnya atau buat jadi tambahan juga tambah di artikel atau buat di subheading-subheading nya jadi salah temen-temen nulis materi buat semangka untuk ibu hamil ada subheading tentang efek makan semangka bagaimana terus semangka kuning bagaimana apa gimana bisa juga ini jadi ide keyword baru atau dimasukin sepanjang tulisan biar enggak terlalu apa ya fokus keywordnya enggak terlalu staffing ya terlalu numpuk di ini ini dulu karena kalau staffing juga bahaya Oke nah yang ketiga Hai teman-teman bisa pakai keyword tool keyword tools ini biasanya gua pakai yang gratisan aja ya umber suges nih Hai tentunya keyword tools yang berbayar sama gratis beda ya jangan disamain udah pasti lebih lebih kuat yang lebih bagus yang bayar kita tinggal ini aja Hai tinggal di Hai di copy disini di pes disini nih dengan keywordnya di pes nih ya umber suges ya nanti buat semangka dapat volume pencariannya 6200 menurut si ini nih si nelpatel yang punya nelpatel CEO difficulty 22 ini menurut mereka ya CPC nya lumayan 1200 buat kata kunci apa Indonesia ini segini gede juga 6600 ini perbulan ya perbulan itu perkiraan yang enggak 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 pas gini kan ini average-nya rata-rata 17000 8000 atau 5000 atau empat setengah ya ini dibagi 30 dibagi 30 hari berarti berarti berapa tuh ya Hai anggaplah dua ratusan kali ya 220 ya perhari nah jadi 220 volume pencariannya perhari dengan kata kunci ini buat semangka nah karena disini video ini ngebahas buat nyari ide keyword baru berarti teman-teman tinggal scroll ke bawah aja tuh udah-udah tuh buat semangka kalau ibu hamil sekaligus atau pencariannya nih volumenya nih CVC sama ini apa ini enggak usah dipeduliin dulu deh kita fokus kesini ya kita udah bisa lihat ya banyak disini jadi kata kunci baru nah kalau yang tadi temen-temen mau cari pakai otosugis bisa otosugis di pes disini di tempat yang tadi tuh nanti bisa ngelihat kalau mau nyari volume pencariannya disini pengen tahu gitu pengen tahu berapa banyak sih pencarinya karena kalau temen-temen bikin artikel tapi enggak ada yang nyari percuma juga kalau ada di halaman pertama nah makanya temen-temen perlu tahu di kata kuji temen-temen buat itu ada berapa pencarinya ini bisa menentukan banyak enggaknya visitor dan setelah itu lihat juga kompetitor di halaman pertama ada siapa aja karena kalau berat susah juga bersaingnya ini bahasannya nanti deh lain lagi soalnya itu masalah di reset keyword nanti gua buat videonya yang penting ini aja nih temen-temen udah dapet ide keyword baru ya lewat tools ubersugis tools yang lain biasanya pakai hrep ya ahrep-ahrep itu yang premium sih yang bagusnya next kita pakai Google Trends nah Google Trends ini juga bisa digunain nih ringnya ya mau yang bahasa Indonesia kok ID mau yang luar pakai com kita yang bahasa Indonesia aja ya di Google Trends kita cari buat semangkade juga bisa nyari ide kata kunci tambahan nih disini aja tinggal di paste cari nah bagusnya pakai tren ini kita juga bisa ngeliat ya trennya 12 bulan kebelakang jadi kita tahu kata kunci ini masih ngetrend apa enggak gitu ini tren ini penting juga buat pemain-pemain berita viral nih jadi kalau berita viral itu kan biasanya booming di seminggu atau sebulan-sebulan awal kedua bulan tiga bulan seterusnya belum tentu dia beritanya booming lagi makanya perlu nyontek tren dulu kalau buat yang pemain-pemain Nisha Abadi yang pengen bikin artikel Evergreen kurang terlalu perlu sih tren misalnya kayak buah semangka dari dulu sampai sekarang juga kan orang pasti ada yang nyari nih itu pakai feeling aja kalau buat nyari apa kata kunci yang abadi apa temporer ya ini query terkaitnya ada nih tuh buah semangka kalau di buah semangka nah disitu ada delapan query pembesar buah semangka gambar buah semangka nah ini bisa nih buat dia jadi dia jadi ide kata kunci ini masalah volume pencariannya nanti temen-temen bisa di uber sugest tadi gitu Oke udah jelas ya penjelasannya gimana cara cari ide kata kunci baru kalau belum jelas comment di bawah kalau belum subscribe subscribe dulu biar gua bisa bikin channel yang lebih keren lagi video-video selanjutnya jangan lupa di like dan di share ke sosmed masing-masing akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh